Hari ini gue mau cook something Video kali ini spesial banget Karena di video ini gue coba bikin Salted Egg Chicken ala Wilgos Bener aneh, enak Kalau kalian udah nonton videonya Wilgos Disini gue bakal coba bikin semirip mungkin Sama kayak yang ada di videonya Wilgos Pertama dia suruh marinet ayamnya dulu Dia bilang pake pahayam filet Bedanya disini gue pake pahayam filet Yang masih ada kulitnya Ayamnya dipotong-potong Dimarinet pake kecap ikan Garam Sama bawang putih cincang Oke selanjutnya siapin tepung Jadi si Wilgos ini Pake baking powder yang dicampur Dalam tepung terigu Dibumbuin pake garam sama lada Nah sesuai videonya Wilgos Tepungnya ini gue ambil setengah sendok makan Buat nanti dimasukin ke dalam saus telur Terus ambil setengah tepung keringnya ini Kita campur sama air Buat bikin tepung basahnya Dan tepungnya udah jadi Sekarang yang perlu disiapin adalah bumbu-bumbu saus telur asinnya Sesuai dengan resepnya Wilgos Ada cabai rawit Telur asin Saus tiram Susu kental manis Bubuk kaldu ayam Margarin atau butter Susu Air dan daun kari Oke lanjut bikin saus telur asinnya Wilgos pake margarin Dia bilang kalo lu tajir Pake butter Ya karena gue tajir ya gue pake butter lah ya Terus dia masukin cabai rawit merah Tambahin bawang putih Habis itu masukin tepung Supaya sausnya agak kental nantinya Habis itu masukin telur asinnya Sambil dihancur-hancurin Dimasak sampe agak berbuih Habis itu masukin susu Habis itu masukin daun kaki Bumbu saus tiram Dan masukin susu kental manisnya Nah kalo sausnya kekentalan Kata Wilgos tambahinnya air Jangan ditambahin susu Oke saus telur asinnya udah jadi Sekarang waktunya goreng ayam Tepung basahnya masukin ke dalam ayamnya Habis itu masukin ke dalam tepung kering Langsung masukin ke minyak panas Goreng sampe golden brown Nah semuanya sekarang udah beres Tinggal plating aja Gue udah siapin nasi panas Di atas nasinya gue taruh ayam goreng Tepungnya Terus gue sirem saus telur asin di atasnya Dan salted egg chicken ala Wilgos Udah jadi Menurut gue salted egg chicken Wilgos ini emang enak Resepnya gampang banget buat diikutin Jadi kalo kalian coba bikin resep ini Gue yakin kecil banget kemungkinan gagalnya Resep ini bisa kalian liat di videonya Wilgos Gue gak akan reshare resep ini di instagram Pokesam.ing Jadi kalian bisa liat sendiri resepnya di videonya Wilgos Tapi kalian harus tetep follow instagram kita ya Karena kita punya banyak resep menarik Tips-tips memasak Info-info seputar bahan makanan Dan banyak konten menarik lainnya Yang kita share di instagram kita Thank you banget buat semua yang udah nonton Jangan lupa like dan share video ini Comment di bawah atau DM kita di instagram Kalo kalian ada ide makanan lain Yang kalian pengen gue buat di channel ini Subscribe ke channel ini Kalo kalian belum subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye